Intro Halo pemirsa setia VBisnews, berjumpa kembali dengan saya Tania Tobing dalam program Market Mover Index. Bursa saham di Asia hari Senin tampak cenderung mengalami penurunan. Beberapa fundamental negatif yang diperkirakan memberikan sentimen negatif pada perdagangan minggu ini antara lain. HSBC Flash Manufacturing PMI untuk bulan April masih menunjukkan kontraksi di level 48.3. Data resmi PMI dan HSBC Final Manufacturing PMI akan dirilis hari Kamis mendatang, serta kekhawatiran mengenai meningkatnya krisis di Ukraina. Indeks Nikkei berjangka di bursa Jepang hari ini ada di level 14.315. Indeks akan menghadapi support mingguan di level 14.150 hingga level 13.900. Sementara resisten mingguan akan ditemui pada level 14.500 hingga level 14.700. Indeks Nikkei berada dalam kondisi fundamental dan teknikal yang beris, hingga akhir minggu diperkirakan sentimen negatif akan terus bertahan. Indeks Hang Seng berjangka di bursa Hong Kong hari ini ada di level 22.172. Indeks akan menghadapi support mingguan di level 21.950 hingga 21.700. Sementara resisten mingguan akan ditemui pada level 22.400 hingga 22.600. Indeks Hang Seng berada dalam kondisi fundamental dan teknikal yang beris, hingga akhir minggu diperkirakan sentimen negatif akan bertahan. Demikian program Market Mover Indeks kali ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam Fibis!